Terima kasih. Habits itu lebih berat daripada sekedar melakukan sekali aksi. Dan apalagi nanti kalau habits itu ingin kita bentuk menjadi sebuah karakter di dalam diri kita, tentu itu memerlukan effort yang lebih besar lagi. Ramadan ini adalah waktu sebulan. Ini salah satu waktu yang memang minimis sebenarnya untuk membentuk kebiasaan. Paling tidak memang kita membiasakan diri selama sebulan, baru sesudah itu kita akan mampu membentuk sebuah kebiasaan. Nah memang tantangannya biasanya tadi ya di pertengahan atau mungkin ada yang tantangannya di akhir, ada yang daya tahannya lebih sehingga pertengahan masih semangat. Tapi malah terakhir yang kemudian malah mengendor lagi. Tentu ini memang dinamika dari seorang manusia ketika seperti disampaikan oleh Nabi SAW, Ya memang manusia itu ada saat-saatnya. Ada saat di mana dia semangatnya menanjak, ada saatnya di mana semangatnya menurun. Nah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi semangat yang menurun? Padahal baru di pertengahan ini, yang pertama berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan. Memohon kepada Allah supaya diberikan pertolongan untuk bisa tetap mengoptimalkan hal-hal yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Tentu karena kita selalu harus menyadari, kita beribadah itu pun karunia Allah supaya diberikan. Kita beribadah itu pun ya pertolongan dari Allah supaya diberikan. Makanya ketika ada panggilan adhan ya, hayalas sholah, kita tidak menjawab ala seminar motivasi. Siapa yang mau sholat? Saya! Enggak. Kita itu menjawabnya, la haula wa la quwwata illa billah. Kita menjawabnya bahwa ketika ada panggilan untuk sholat, panggilan untuk ibadah, tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan maupun tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi pertama-tama kita menyadari, kita ini lemah. Memang lemah. Aslinya kita lemah. Nah kita bisa beribadah kalau ada dapat pertolongan Allah, kekuatan dari Allah. Maka yang pertama berdoa. Yang kedua, diantara yang menghalangi kita dari kenikmatan, ketaatan itu dosa-dosa. Jadi kata para ulama, membuat seseorang itu kesulitan menikmati ibadah dan ketaatan itu adalah dosa yang ada dalam hatinya. Maka mungkin salah satu tipsnya supaya kita tahan lama menikmati ibadah-ibadah itu adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak mohon ampun. Memperbanyak doa-doa untuk mohon kemaafan kepada Allah. Itulah kenapa semakin mendekati sepertiga akhir Ramadan, para sahabat Nabi SAW memperbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul affa fa'fu'anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau mencintai memberi maaf, maka maafkanlah aku. Ini doa yang kemudian diperbanyak oleh para sahabat RA ketika mereka menuju akhir Ramadan. Jadi memang betul-betul supaya kita bisa menikmati ketaatan itu, hati bersih. Bersih dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, kembali ke program. Tetap mengikhtiarkan agar kita bisa memenuhi program-program yang sudah kita rencanakan. Dari sejak awal Ramadan, seperti apa yang menjadi target-target dan seterusnya. Target tilawah, target sholat-sholat sunnah, target-target beramah-salah yang lain. Itu coba kita tetap penuhi apapun yang terjadi. Kemudian yang berikutnya kita mungkin bisa refresh. Refresh itu tentu banyak bentuknya dengan cara misalnya menyima kisah-kisah bermakna, baik itu melalui cerama yang mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mengisi waktu-waktu mereka, orang-orang besar mengisi waktu mereka, atau bahkan mulai film-film serial. Ya monggo, kalau memang itu bisa merefresh kita ya, menyaksikan kembali serial tentang Saidina Umar, atau serial tentang, sekarang ibu-ibu sukanya Ertu Grul ataupun Osman gitu ya. monggo, yang mana yang kemudian bisa menjadi satu refreshing bagi kita untuk kemudian nanti menguatkan kembali. Karena memang ada kondisi di mana jiwa itu lelah ketika dipaksa terus-menerus untuk melaksanakan ibadah dan amal sholat. Dia perlu diberikan hiburan, tentu hiburan yang baik, hiburan yang bisa memotivasi kembali. Kemudian yang berikutnya adalah mencari support lingkungan. Kita perlu punya teman-teman yang bisa saling menguatkan kita di dalam meraih target-target ibadah kita. Kalau kita punya target sekali hatam di bulan Ramadan ini, artinya sehari satu juz, terus kita punya teman yang nggak pernah punya target Ramadan. Ya ngaji saat tekane, apa-apa saat tekane gitu. Ya kita akan merasa sangat berat untuk mencapai target. Tapi kalau kita punya target satu juz sehari, sementara kita punya teman yang targetnya tiga juz sehari, insya Allah kita akan merasa itu ringan dan kita bisa. Jadi kita perlu juga mencari rekan-rekan yang memiliki semangat yang bagus, karena semangat itu juga menular, sebagaimana males dan lemes itu juga menular. Demikian Allah. Terima kasih. Terima kasih.